Intro Assalamualaikum selamat datang di channel api kali ini saya akan mempraktekan bagaimana caranya membuat tema sendiri di hp xiaomi pertama kita membutuhkan aplikasi yaitu mi demcreator kemudian kita buka setelah itu kita klik tanda plus di bawah kemudian kita tulis nama tema yang akan kita buat setelah itu kita klik dan sekarang kita mulai membuat fontnya disini sudah tersedia beberapa font kita tinggal memilih saja saya akan memilih font yang ini kemudian klik selesai dan sekarang kita buat icon aplikasinya edit topeng icon kemudian pilih icon yang akan kita gunakan pilih sesuka kalian yang mana yang akan kalian gunakan kemudian klik selesai setelah itu klik kembali dan selanjutnya kita buat status bar baterai pilih yang mana yang akan kita gunakan kemudian sinyal kemudian Wifi dan jika sudah klik selesai kita tunggu beberapa saat kemudian kita buat panel notifikasi latar belakang panel pemberitahuan kemudian kita pilih gambar yang akan kita gunakan kemudian kita sesuaikan gambarnya jika sudah klik checklist kemudian kita klik selesai kita tunggu dan sekarang kita buat icon panel pintasnya disini kita akan memilih gambar yang akan kita gunakan atau icon yang akan kita gunakan setelah memilih semua icon kemudian kita edit pada warna saya akan menggunakan warna hitam dan warna putih setelah itu klik selesai kemudian edit warna dan kita sesuaikan dengan warna yang kita inginkan setelah semua warna telah kita sesuaikan kemudian kita klik selesai kembali kemudian kita sesuaikan wallpaper pilih wallpaper atau gambar yang kita akan gunakan setelah itu sesuaikan gambarnya kemudian klik checklist kemudian kita klik selesai itu kunci layar kemudian kita pilih gambar yang akan kita gunakan untuk kunci layarnya setelah itu klik checklist klik selesai kemudian kita buat latar belakang terakhir pilih gambar yang akan kita gunakan setelah itu kita sesuaikan gambarnya kemudian klik checklist kemudian klik selesai kita tunggu dan sekarang kita buat preview nya kita tentukan gambarnya yang akan kita gunakan dan jika sudah semuanya kemudian kita klik selesai kita tunggu dan selanjutnya aplikasi kemudian kontak edit tombol panggil kita pilih icon nya mungkin ini saja kemudian selesai selanjutnya edit latar belakang di alpat kita tetapkan gambar yang akan kita gunakan kemudian kita sesuaikan gambarnya klik checklist jika sudah kita klik selesai kita tunggu kemudian edit tombol di alpat kita pilih icon yang akan kita gunakan kemudian klik selesai edit latar belakang kita pilih gambar yang akan kita gunakan kita sesuaikan kemudian klik checklist setelah itu kita klik selesai kita tunggu setelah itu kita klik kembali kemudian pesan edit latar belakang dan kita pilih gambar yang akan kita gunakan untuk latar belakang pesan kemudian kita sesuaikan gambarnya klik checklist setelah itu klik selesai kita tunggu kemudian edit warna karena saya menggunakan background terang disini saya akan menggunakan warna hitam agar tulisannya terlihat kemudian klik selesai setelah itu kembali sekarang pengaturan kita pilih gambar yang akan kita gunakan untuk background pengaturan caranya sama seperti sebelumnya setelah itu kita sesuaikan gambarnya kemudian kita klik checklist kemudian selesai kita tunggu kemudian klik kembali jika semuanya sudah selesai dibuat kemudian kita klik berinya setelah itu kita klik selesai kita tunggu beberapa saat kemudian klik ok kemudian klik ok tunggu sampai proses selesai tunggu sampai proses selesai kemudian klik ok setelah itu kembali ke menu utama setelah itu kita ke tema kemudian kita pilih offline setelah itu tema yang kita buat tadi klik terapkan jika kalian ingin menerapkan huruf tema yang kalian buat pertama tadi kalian harus merefresh hp kalian atau memulai ulang hp kalian tapi saya memulai ulangnya nanti saja nah dan ini adalah tema yang telah saya buat tadi dengan huruf yang masih sama karena saya belum merefresh hp saya kita cek semuanya apakah sudah terganti semua sudah terganti nah ini adalah caranya mengubah tema dengan me them creator oke cukup sekian saja video saya kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan share ke teman kalian dan juga komen saran kalian di bawah agar saya semakin semangat membuat video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati